Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini Aku akan bikin garlic cheese bread Ini rasanya enak banget Gurih, cocok banget buat sarapan Langsung aja Ini dia resepnya Silahkan di screenshot Pertama Kita siapkan dulu 60 gram margarin Lalu kemudian Masukkan 120 ml susu cair 2 sendok makan mayonaise 3 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Lalu ini diaduk-aduk aja Sampai tercampur merata Kemudian tambahkan 3 slice keju cheddar Nah ini Pokoknya diaduk aja terus Sampai semua bahan ini Tercampur merata ya Terakhir Kalau sudah tercampur merata Baru masukkan 1 sendok teh oregano Kalau sudah mendidih Dan kekentalannya Sudah seperti ini Ini bisa kita matikan Api kompornya Kemudian angkat Selanjutnya Siapkan roti tawar Dan langsung aja Olesi dengan Olesan garlic cheese-nya Seperti ini Lalu tumpuk Roti tawarnya Olesi lagi Dan untuk yang paling atas Ini rotinya Kita potong ya Supaya nanti Tampilannya terlihat Lebih cantik Nah ini Jangan lupa Kita olesi lagi Lakukan terus Seperti ini Sampai selesai ya Kalau sudah selesai Ini tinggal Kita masukkan Kedalam oven Di suhu 180 derajat Api atas bawah Selama 15 menit Atau tergantung Open masing-masing ya Nah ini dia Garlic cheese bread-nya Udah jadi Jangan lupa Dicoba ya Teman-teman Terima kasih Karena sudah menonton Video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Untuk kalian Yang belum subscribe ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh